Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel youtube saya setelah setelah abis rencana oke saya ucapkan banyak relongasi dengan nama hampir channel youtube saya yang udah pengawasan belum terkirim ya harus sabar semuanya diproses ya yang penting kualitasnya oke untuk pemesanan nyelat shopee silahkan cek di deskripsi ya astolima yang untuk pemesanan nyelat biaya sekarang bisa COD ya tapi yang tergantung kalau yang gak bisa COD seperti biasa ya ada yang transfer dulu sebagainya yang penting insyaallah dananya dicami aman ya oke kali ini saya mau tes mesin 2 kg ini pesanan lewat WA ya ya saya ucapkan banyak terima kasih untuk pas yang bisa nanggap ini ya dia mau pesan 2 kg untuk inputnya dia pakai 24V dan 36V dan meminta PSM tapi dikasih ada PSM PSM ini maksud saya tapi ada campernya PSM ini ya oke kita cek videonya support terus yang ini bisa ya Insyaallah nanti setelah kalah ada saja yang dikatakan semoga berikutnya maka kalau terus update video disini oke kita tes 2 kg oke ini dia unitnya kita kasih tau dulu keterangannya ya Mas ini cara terjalatnya salah salah ini ini kita tolong di review dan ini dia tes 2 kg 36V 24V dan ke 36V sisanya oke eh jangan khawatir Insyaallah ini kuatnya maunya sekarang ada perbaikan ya ini saya kasih penjelasan dulu ya Mas nah disini ada 36V full chest ya ini yang artinya ini 36V full chest ya 3 aki langsung silahkan pakai caput lagi lainnya ada keterangannya ini jaring kiri artinya untuk posisi tangan kiri ya jangan serok kiri atau setelah kiri atau jaring kiri ini ini juga ya 24V minus 24V minus jadi dua aki langsung di sini ya kalau disini dua aki dia kurang kuat karena letaknya lebih banyak primernya tapi bisa ya bisa aja di sini tenaganya sedang kuat lah tetap kuat ya tapi lebih irit ya dibandingkan yang 24V di sini di sini 24V lebih kuat dan lebih boros di sini 24V kuat dan lebih irit dikit ya karena 36V jadi ini bisa 30V dengan kondisi aki yang udah terlalu dibuat ya misalnya anda pakai aki di sini 30V nggak mungkin selamanya di sini sampai habis ya jangan karena nanti dia akan menurun otomatis voltasi aki menurun jadi lama-lama ya jadi turunkan nanti di sini tetap 3 aki tapi minimal 1 jaman ini 1 jam atau dikik dirasa udah kisaran 24V-an nanti nanti drop ya bingkakan ke sini tetap 3 aki termasuknya 36V saja oke-oke aja nggak masalah jadi 12V juga bisa tapi terhadapnya sedang ya tetap kuat ya tetapi tetap diutamakan 24 volt dan disini pun 24 volt sampai habis di sini ya ini stick kanan artinya untuk besi kanan ya Nah ini stick kanan sih ini aki positif jadi ini sebagai sekelah raja terkirim PS murni dan sini ada kabel jumper PSM jika kabel ini jumper PSM ini dikonek ke stick kiri ini jumper dikonekkan ke sini dikupas di otomatis PSM maka outputnya yang akan berubah stick sticknya akan berubah nanti jadi PSM maka sekelah itu hanya dan sekelah tapi ini kan tidak terkonek jadi otomatis tiap ES murni yang sakit bukan PSM kalau dia mau jadi PSM silakan kalau tidak ya dipotong aja nggak apa-apa ini setelannya setelan untuk 12 volt atau 24 volt sekarang 24 volt setelah yang kencang otomatis terkenal tinggi pokoknya kalau setelah yang kencang semuanya otomatis tekan jangan lupa mata media ini harus dihaluskan ya minimal dua kali pakai atau 3 kali pakai pasti dia akan berkopos atau bergerigi harus dihaluskan itu kunci utamanya ya banyak petualangan seluruhnya disitu di platina tuh harus dihaluskan kalau nggak dihaluskan nanti dia macet-macet oke sekarang kita mau tes di 24 volt terlebih dahulu Hai ya kita tes 12 volt dulu ya ini 12 volt pati pakai jabit ini ya jabit lagi yang 24 voltan ini jadi 24 volt itu bisa 12 volt juga ya ya ini 24 volt atau 30 volt atau 12 volt satu jabit ya tenaganya kuat ya kalau hanya untuk menyarikan bisa jamin lebih dari cukup tapi kalau mau target ikan lebih gede digunakan 24 volt atau 36 volt karena ini yang mempunyai sering main dua bagian di tiga bagian ini dia ya mas ini sekelar plus sekelar plus eh apa namanya untuk pelatih setelan 12 volt itu bawahnya kenceng aja atau sedang aja ya ini 200 nyalanya tidak 100% karena ini settingnya 24 volt ya jadi habisin di sini 24 volt ya di sini 24 volt sampai habis oke kita tes 24 volt ya laganya dia dua kali lipat dari 12 volt ya ini kita jumper nah ini 24 volt nah di sini masih kita pakai yang 24 volt minus atau 36 volt sih saya ini 36 volt full charge kita belum pakai ini kita belum pakai kita bisa coba di mana aja ya ya kalau dia tenaganya dua kali lipat dari 12 volt ini kelima kapasitor karena nanti inti untuk antisipasi di 36 voltnya ya Oh ya untuk pengiriman nanti ini pasti akan bergeser-geser ya mungkin geser sini ini kesini ya nanti setelah sampai silakan bisa dirapihkan karena ini ini saya bikin sesimpel mungkin tempatnya sempit jadi saya rapih makinnya wah ini berharusnya makinnya full ya ini tes di seribu ini ini setelahnya masih sedang belum saya kenceng ini saya kenceng nggak wih ini nih 200-nya full ini tes di seribu ini otomatis seribu ini dia langsung biar atau dia ada eh eh nah naik-naik dikit ya kalau dia nggak kuat dia akan mengegennya istilah katanya naikinnya kalau spontan di terlihat wah di spontan ya kasih beban seribu seperti dikasih ke 200 dia nggak tenaganya nggak apa namanya naikin tegangannya dia sehingga berat banget masih santai nih Oh ya untuk sekelar Oh ya untuk sekelar saya gunakan nah kita pencengkan lagi ya kita masih bisa dikenceng lagi bukan oh ya ini nanti karena ini pendinginnya cuma sedikit ya seperti ini ini sangat sedikit ya Nah ini pendinginannya cuma dikit nih segini doang jadi nanti anda bisa tambahkan harusnya dipakai kipas pendingin ya ini kalau kelasnya PDC harus pakai kipasnya karena tenaganya 24 volt-nya ini bloknya kuat ya saya kencengin lagi atas kita tes di 500 seperti apa ya kalau punya panas ya panas Oh ya ada yang request nanti tolong diadu kabelnya nah mas kalau ada yang request pilih ini 500nya nah ini bener-bener hampir 70% ya oh ya ini setelah pemakaian ini anda wajib haluskan ya platinanya ini ya ya dan ini pun dikasih beban segitu ini mulai anget ya karena ini kaku ya jadi nanti harus anda beradaptasi ya 10 pun oh masih adem ini saya kasih lem sirlak ya mas yang punya hal ini saya kasih lem kemudian pelapis tembakannya wah mantep nih coba naikin lagi semakin kencang tenaganya semakin kaku ini tapi tenaga semakin kuat dia akan menyedot lagi semakin kuat ya sesuai dengan output yang dihasilkan wah ini 500 ya wah atas panas panas oke ya yang memesan contoh harap sabar ya ini seribunya masih ini tenaganya nah ini kenapa karena ini kapasitornya ini saya pakai lima ya kalau ini pakai empat dia tenaganya akan berkurang platina dikasih akhirnya akan besar dikit ya ini saya pakai ini lima memang harus itu ya saya sesuaikan dengan penumputnya ya iya 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 setelah pemakaian harus di haluskan kalau ini panas pasti panas ya saya jamin pasti panas kenapa kita lihat aja outputnya ya ini kalau PDC harus pakai kipas ya jadi nanti emas bisa tambahkan kipas yang penting tiupkan arah kesini nih ke arah platina Oke, kita tes Nah, ini kan 24V Di 24V ya Kita tes di 30V Kita pakai 24V ya Kalau mau tau Ini, 30V Kita pakai 24V Dia buat tenaganya Nah Dia tenaganya lebih turun Kenapa? Karena Lelitanya lebih banyak Nah, kita tes 36V ya Nah, ini akinya Nah Lihat akinya Nah, 36V ya Positif Negatif Positif Negatif Kita sambungkan Nah, kita cabut Nah, ini kita campur lagi Sambungkan jadi satu Nah, ini 3 aki ya 3 aki Nah, ini kan gak nyampe Kita kiasat sedikit Nah, belum nyampe Kita atur Nah, ini sampai capitnya Nah, ini Positif Positif Nah Seri Jadinya seri ya Ini 36V Atur-atur ya Tegangannya tinggi ya 36V ya Capit lakinya Sudah pas Kita tes 36V Oke Kita 36V Ini ada settingan khusus ya Jadi, tidak disamakan Dengan 24V ya Karena ini lakinya masih Full chest 36V Jadi Setelanya Itu tidak boleh Kencang sekali ya Kenapa? Kalau kencang sekali Nanti platinanya Dia yang akan Getaranya tidak stabil Jadi Spool harus dimundurkan ya Mas Spool dimundurkan Ini posisi Spool Nah, ini Spacenya ini Spool ini Ini ada Kisaran 5mm ya Ini khusus Untuk 36V Ya 36V 5mm awalnya ya Setelannya pun Tidak boleh Kencang Dan ini harus Kondisi Harus dihaluskan dulu Sebelum terjun Ke TKP ya Mas Ya Awalan setelannya Gembor dulu Kalau mau ngetes Jangan Tanpa beban Harus pakai beban Minimal Stick kanan Dan stick kiri Harus dicelupkan Karena nanti Kalau tidak Dicelupin Nanti ini Platinanya Apinya besar ya Karena tidak ada beban Sayang platinanya Nanti Ya Ini setelannya Masih Kisaran 5mm ya Jauhnya ya 5mm Nah Nanti kita tes Jadi Kisaran 5mm ya 5mm Nanti Semakin Pemakaian Dia Boleh dimajukan Ini Supaya Biar Abilitar Platinanya Di sini Biar aman Dulu Jangan Langsung Kenceng Kalau ada Detek Seperti ini Dia ada Seperti kerikil Kecil Apa namanya Kotoran Platina Dia yang Tergetar Dia Bergesek Jadi Detek Detek Kotoran Platina Solusinya Apa Anda Harus Haruskan Pakai Kikir Widya Khusus Ya Ini Kita Menolong Jadi Kalau Hepes Sebaiknya Anda Itu Pakai Beban Jangan Tanpa Beban Karena Sayang Platinanya Kita Kenceng Lagi Kayak Apa Ya Ini Kadang Ada Seperti Terbakar Seripunya Ini Mantap Ini Oke Kita Mau Tes Tambahkan Kapasitor Lagi Disini Ya Oke Ini Saya Coba Tambahkan 20 UF Lagi Ya Ini 20 UF Untuk Di 36 Volt Ya Ini Sudah Stabil Dengan 5 Ini Mas Tapi Kalau Mas Mau Nambahkan Silahkan Cuma Sambungkan Salah Satu Ke Sini Dan Ke Platinan Atas Dan Itu Aja Kita Tes Ya Dia Lebih Nah Itu Bentuk Bentuk Itu Ada Kotoran Seperti Kerikil Kecil Yang Rontok Kebakar Jadi Tidak Usah khawatir Kalau Seperti Itu Tinggal Halusin Aja Nanti Dia Akan Normal Nah Seribu Langsung Mantuk Kita Copot Dulu Ya Copot Seperti apa Perbedanya Dimana Kita Tes Sama 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 Stabil Jadi Ini Cuma Lima Kapasitor Pun Sudah Cukup Mas Seribu Bening Sekali Jadi Ini Pun Tanpa Ditambahkan Kapasitor Lagi Di 50UF Ini Sudah Standar Apai Anten Sekali Angkat Bebannya Enten Sekali Ya Nggak Ini posisi Spool Mas 4 Million Mas Jadi Awalnya Untuk 30 Volt Mas harus pendurin ke empat miliar nanti saya kasih garis itu batas 30-36 volt atau lama-lama ada memajukan 10 nya ingat ya ini dengan tegangan seperti itu dia akan cepat panas anda paham ya kalau mau PSME ini tinggal sambungkan ke jaring kiri maka otomatis PSME ya tinggal outputnya yang berubah ya stick kanan jadi jaring kiri sekelar sekelar langsung stick kanan PSME stick kanan dua kabelnya kita coba jauhkan lagi ya kata yang mau lihat seperti apa ya nah oke Mas ini penting selamat menikmati selamat menikmati